Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semua Bertemu lagi dengan Bu Widya di Sentra Rancang Bangun Nah bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Tetap semangat Aku pasti bisa Nah anak-anak sebelum belajar Mari kita berdoa terlebih dahulu Agar ilmu yang kita belajar hari ini Dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat Coba ayo Kepala ditundukkan berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Ila hadaratin Nabi Mustafa Rasulullah s.a.w. Wa ala alihi wa ashabihi Wa duriatihi Wa ahlil bayitil kirom Wa ila hadaratin seh Abdul Qadir Jailani Wa ila hadaratin seh Hasim Ashari Wa ila muasasah tarbiatil islamiyah kebonsari Wa ila asat wa ila asatidina Wa talamidina wa walidina Lahumul fatihah A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nashta'in Ihadina shiratal mustaqim Suratal ladin an'amta'alayhim Ghoiril maghdub alayhim Ghoiril maghdub alayhim Walabdollin Rabbi firli wa liwaliday wa lil mu'minina amin Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidakni ilma Warzukni fahma Amin Kita lanjut dengan sholawat nariyah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma soli solatan Kamilataw wasalim salaman Taman ala sayyidina muhammadin ilahi Tanhalubihi al-uqadu Watanfarijubihi al-kurabu Watukadu bihil hawa'iju Watunnalubihi ro'ibu Wa khusnul khawatimi Wayus tasghal ghamamu Bi wajihil karim Wa ala alihi Wasuhbihi fi kulli lam hati Wa nafasin Wa nafasin biadadi Kulli maklumila Nah anak-anakku Sebelum kita belajar Maka kita harus apa anak-anak Harus membaca surat al-fatihah terlebih dahulu Kemudian dilanjut dengan doa belajar dan sholawat nariyah Agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat Baik di dunia maupun di akhirat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang manis Hari ini ketemu lagi sama Bu Hani di Sentra Seni Nah anak-anak hari ini Bu Hani akan mengajak kalian mengenal lambang NO Karena kita sekolah di muslimat yang bernahungan di Nahdlatul Ulama Jadi kalian harus mengenal lambang NO Nah seperti ini lambang NO nya Di sini ada bola dunia Dan di sini juga ada apa ini tampar Tampar ini ya mengelilingi jagad raya atau bola dunia Dan ada juga bintang Bintangnya bintang berapa Kita hitung yuk Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan Bintangnya bintang sembilan Supaya lebih mengenal lagi Dan anak-anak lebih hafal lagi Kalian sama Bu Hani diajak menyanyikan lambang NO Siap anak-anak Coba ya Ayo ditirukan Bu Hani Nanti kalian ulang-ulang ya Satu, dua, tiga Berjuta-juta bintang di atas langit Tetapi hanya bintangku bintang sembilan Mengelilingi bumi tampar jagad raya Itulah lambang nyahna dotul ulama Berdirinya sembilan belas dua enam Ditetapkan di kota pahlawan Ayolah kawan kita teruskan perjuangan Rasulullah Para wali para ulama Bisa ya Nah itu nanti tugasnya kalian voice note Mulai hari Senin kalian hafalkan Selasa juga Rabu kemudian Kamis Baru kalian tugas ini Kalian setorkan di voice note Ke grupnya kalian masing-masing Oke anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah anak-anakku yang soleh-soleha Bertemu lagi dengan Bu Widya di Sentra Rancang Bangun Nah di tema kali ini yaitu tema binatang Bu Guru akan mengenalkan tentang macam-macam binatang Nah coba dilihat di LKS ini Nah ini ada binatang apa anak-anak namanya Nah ini namanya binatang gejah Terus yang ini namanya badak Terus yang di bawahnya apa Di bawahnya ini adalah harimau Yang di bawahnya lagi adalah kelinci Yang di bawah ini burung Dan yang di bawah lagi adalah buaya Nah disini kita akan tulis nama-nama binatangnya Nanti anak-anak menulis di dalam kotak ini ya Nah ini gambarnya apa? Ini gambar gejah Nanti kita akan tulis gejah Nah hurufnya apa saja? Nah hurufnya G A C A H Gajah Nah kemudian Apa ini sebelahnya? Sebelahnya adalah Badak Nanti hurufnya apa saja Badak itu Hurufnya B A D A K Badak Nah ini namanya badak percula 1 Nah kemudian di bawahnya ini nanti juga anak-anak tulis Misalnya ini harimau Nanti ditulis juga harimau Di bawahnya kelinci Kita tulis kelinci Di bawahnya lagi burung Kita tulis burung Dan yang di bawah sendiri buaya Kita tulis buaya Bisa kan anak-anak? Nah setelah kita tulis Kemudian kita warnai gambar binatang yang jina Nah gambar binatang yang jina itu apa anak-anak? Di sini kita lihat Nah di sini ada gambar apa saja? Gajah Nah ini gajah binatang jina apa enggak? Gajah adalah binatang buas Tetapi gajah ini sama manusia dijinakkan Karena gajah ini bisa dibuat atraksi Atau bisa dilatih Makanya gajah ini enggak jadi buas Tapi jadi binatang yang jina Nah ini nanti bisa kita warnai Kemudian apalagi yang jina Nah di sini ada lagi kelinci Nah kelinci nanti juga kita warnai Terus apalagi? Ayo kita lihat lagi Apa kurang satu anak-anak? Nah di sini ada lagi binatang yang jina Nah ini adalah burung Burung juga bisa kita latih Nanti burung juga bisa bicara Kalau tiap hari dilatih sama manusia Nah ini juga burung juga binatang yang jina Nah nanti setelah anak-anak wal Tulis semua namanya binatang Kemudian diwarnai Binatang yang jina saja ya Yang buas tidak perlu diwarnai Nah ini nanti tugasnya Di foto dan dimasukkan di link Nah anak-anakku yang soleh-soleha Di materi yang selanjutnya Yaitu kita akan mempelajari Tentang tinggi, rendah, dan besar, kecil Nah di sini ada bermacam-macam binatang Seperti apa? Seperti jerapa, harimau Kucing, dan gajah Nah sekarang kita lihat dulu yang di atas Nah ini antara jerapa dan harimau Nah ini nanti kita akan bedakan Jerapa adalah binatang yang apa anak-anak? Jerapa adalah binatang yang tinggi Sedangkan harimau adalah binatang yang rendah Nah ini nanti yang tulisannya kita akan tebali Kita tebali dulu tulisannya Tinggi Kemudian yang kedua rendah Nah sekarang jerapa Jerapa adalah binatang yang tinggi Nanti kita akan hubungkan Sedangkan harimau adalah binatang yang rendah Nanti kita akan hubungkan ketulisan yang rendah Nah begitu juga dengan kucing dan gajah Kalau ini memperkenalkan tentang besar dan kecil Nah coba yuk dilihat gambarnya Antara kucing dan gajah Besar mana kucing dan gajah? Nah tentunya besar gajah Nah ini nanti kita tebali juga Kita tebali tulisannya yang disini Seperti ini Besar Kecil Nah nanti anak-anak bisa bedakan Antara yang besar dan yang kecil Yang besar tadi apa? Yang besar adalah binatang gajah Kita akan hubungkan ke gajah Kemudian kalau kucing Kalau kucing adalah binatang yang kecil Kita akan hubungkan disini Ditulisan kecil Nah ini nanti Kalau sudah juga diwarnai Agar kelihatan bagus Bisa kan anak-anak? Nah anak-anakku Di sentra rancang bangun ini Bu guru akan membuat bentuk segi 3, segi 4, dan belah ketupat Nah apa saja alat-alat yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah malam Kemudian sedotan Sedotan ini nanti kita akan potong 3 cm Kira-kira 3 cm Kalau tidak ada sedotan Bisa kita pakai lidi Nanti lidi kita potong 3 cm Kalau tidak ada Nanti bisa pakai sedotan Nah ini nanti malam kita akan buat lingkaran seperti ini Kita buat lingkaran-lingkaran seperti ini Nah seperti ini ya anak-anak ya Nah sekarang disini bu guru akan membuat bentuk segi 3 dulu Nah setelah malam kita buat lingkaran Kemudian kita akan tusuk disini Nah kita akan membuat bentuk segi 3 Nah ini bentuk segi 3 Nah ini ya anak-anak segi 3 Kemudian kita akan buat lagi segi 4 Kita pasangkan disini Nah ini sudah jadi segi 4 Nah ini namanya segi 4 ya anak-anak Nah setelah kita buat segi 4 Kita akan buat satu lagi belah ketupat Nah setelah kita akan buat Nah sudah jadi ini namanya belah ketupat Nah mudah kan anak-anak Nah ini nanti tugasnya Kita video dan dimasukkan di link Nah anak-anak Nah anak-anak alhamdulillah Belajar kita di sentra rancang bangun Sudah selesai Nah kita bersyukur kepada Allah Kita ucapkan Alhamdulillah Hirobil alamin Nah ini tadi tugasnya apa anak-anak Yang pertama tugasnya yaitu Yang pertama menulis nama-nama binatang Nah ini tugasnya yang pertama menulis nama binatang Dan mewarnai gambar yang jina Ini nanti difoto dan dimasukkan di link Kemudian tugas yang kedua Kita akan membedakan tinggi rendah dan besar kecil Ini nanti tugasnya juga difoto dan dimasukkan di link Kemudian tugas yang ketiga yaitu Membuat bentuk geometri dari malam dan sedotan Nah seperti ini Ini nanti tugasnya di video Dan dimasukkan di grup ya anak-anak Bukur tunggu ya anak-anak Nah anak-anak alhamdulillah Kita sudah belajar di sentra rancang bangun Nah setelah kita belajar di sentra rancang bangun Nanti jangan lupa Tugasnya dikumpulkan di link Nah setelah selesai belajar Mari kita berdoa selesai belajar Ayo anak-anak sikap manis Kepala ditundukkan berdoa mulai A'udhu billahi minash shaytani rracim Bismillahirrahmanirrahim Nah kita lanjutkan dengan doa keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahim 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 beri kepadanya dan tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah amin nah anak-anak jangan lupa di rumah tetap jaga kesehatan ya tetap semangat anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh